Oke, kita ke nomor berikutnya, soal cerita persentase juga, ya baca soal yang terbaik ya, udah dibaca, dicoba dulu juga boleh, tentu sudah dong, ini kan soal TO ya. Amizan ingin membeli susu kemasan di botol, harganya telah naik 50%, harga naik 50% itu, itu maksudnya apa? Dari A, kalau A ya, menjadi 1,5 A, A ditambah setengah A, jadi 1,5 A atau 3 per 2 A, itu arti naik 50% ya. Jadi tadinya harganya A, eh sekarang jadi 1,5 A, gitu oke, lanjut nomor berikutnya, lanjut kita baca soalnya, dengan uang 180 ribu, ia mendapatkan 2 botol lebih sedikit dibanding hari sebelumnya, kan banyaknya botol yang didapat, sama dengan banyaknya uang dibagi harga. Berarti kalau sebelum nih, kalau sebelum, uang 180 ribu, padahal harganya A. Nah ini, ini banyaknya botol yang sebelum naik harga segini nih, kalau Hamizan bawa uang 180 ribu, dapat botol sebanyak 180 ribu dibagi A. Tapi, karena sudah naik, ya, 1 botol harganya 3 per 2 A. Uang 180 ribu, dapat botolnya lebih sedikit, ya, ini 180 dibagi, yang lebih dari 1 itu lebih sedikit ya, dari, dibagi A doang. Nah ini botol sebelum, ini botol sesudah, katanya selisihnya 2, atau 2 lebih sedikit, berarti, kalau mau dikirin ini dikurang 2, bukan? Setuju? Setuju. Kakak ulangi, yang sebelah, yang kakak bundri ini, banyaknya botol yang didapat kemarin, ya. Ini banyaknya botol yang didapat hari ini, lebih sedikit, ya, dengan selisih 2. Oke, yaudah, tugas kita mencari A, pertanyaannya berapa banyak botol susu yang akan Hamizan dapat, kalau dia bawa uang 120 ribu sebelum naik. Sebelum naik, berarti baginya bagi A. Kalau soalnya diganti sesudah naik, tinggal bagi dengan 3 per 2 A, bedanya sedikit, ya. Oke, karena ini sebelum, jadi dibagi A. Cari huruf A, gampang, pecahan ditambah dikurang, itu kan samain penyebut, ya. Tuh, ya, berarti, kalau semua ruas kiri kanan kita kali A, ini udah nggak ada A yang bawah, nih. Berarti, 180 ribu kurang 2 A, sama dengan, ya, dikurang 2 A, 180 dibagi 3 per 2. Dibagi 3 per 2 itu kan sama aja dikali 2 per 3, ya. Ini 6 jadi 12, 120 ribu, oke. Berarti 2 A sama dengan 60 ribu. Berarti harga susu semula 30 ribu sebelum naik, oke. Berarti Hamizan dapat berapa botol nih, 120 ribu bagi 30 ribu, ribunya dicoret, 120 ribu bagi 30 ribu, itu 4 botol. Udah, isi kolom jawaban dengan 4. Oke? Mudah ya? Mudah. Diperbanyak latihan soal-soal seperti ini, berhitungnya maupun memahami ceritanya. Tetap semangat, mari ke nomor berikutnya. Ya, umau latihan. Udah. Udah.